Aktivitas Gunung Semeru hingga kini masih berada di level 3 atau berstatus siaga terhitung sejak 16 Desember 2021 lalu. Status siaga masih dilabelkan pada Gunung Semeru karena aktivitasnya dalam periode Januari hingga Juli 2022 sangat tinggi. Kondisi itu diketahui dari hasil data pengamatan visual, sismik, dan deformasi pusat volkanologi dan mitigasi bencana geologi. Dari perolehan data pengamatan visual Gunung Semeru dalam periode Januari hingga Juli 2022 masih didominasi aktivitas letusan asap. Tercatat sebanyak 887 kali kejadian dengan tinggi kolom asap 200 hingga 1.800 meter di atas puncak dan terbawa angin ke arah utara dan barat daya. Pada bulan itu puncaknya pada bulan Mei tercatat sebanyak 45 kali dengan jarak luncur 50 hingga 1.800 meter dengan pusat guguran kawah dan ujung lidah lava. Awan panas guguran pasal erupsi 4 Desember 2021 lalu juga masih cukup tinggi dan puncaknya terjadi pada bulan Maret. Tercatat ada sebanyak 10 kali terjadi awan panas guguran dan meluber ke lereng gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Sementara untuk pengamatan seismik dan deformasi pada periode Januari hingga Juni 2022, diketahui aktivitas vulkanik pada pengamatan seismik cenderung mengalami penurunan tetapi letusan masih fluktuatif. Meski aktivitas magma cukup tinggi, namun gempa letusan pada periode Juli hingga awal Agustus 2022 menunjukkan adanya penurunan aktivitas dengan interval 20 hingga 15 menit. Namun begitu, potensi terjadinya awan panas guguran masih dapat terjadi karena masih banyaknya material lava di sepanjang bukaan kawah Gunung Semeru. Untuk itu, petugas PVMBG mengimbau kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kuas badan terhadap potensi adanya bahaya yang merupakan potensi letusan Gunung Semeru yang mengancan sewaktu-waktu. Dari Lumajeng, Jawa Timur, Desikoswanto, Nasional TV melaporkan.